Baik, selanjutnya kita akan melihat secara lebih khusus struktur atom pada bahan semikonduktor. Sebagaimana kita ketahui tadi, di antara bahan semikonduktor yang single kristal, itu ada silikon dan ada juga germanium. Silikon punya 14 nomor atom, artinya dia ada 14 elektron, germanium ada 32. Dan kalau kita gambarkan model atomnya, baik yang silikon ataupun germanium, kita lihat di sini bahwa ternyata elektron terluarnya atau elektron valensinya, itu ada 4. Begitu juga di germanium di sini. Nah, kalau kita lihat juga yang lain, misalnya gallium dan arsenide, Kita lihat di gallium itu ada 3 elektron valensinya, sedangkan di arsenide ada 5, ada 5 elektron valensinya. Yang mana kemudian ini dengan teknologi tertentu, gallium dan arsenide ini bisa kita gabung menjadi satu kristal. Begitu ya, sehingga ketika sudah di gabung itu, yang tadinya 3 sama 5, akhirnya menjadi 4 elektron valensinya. Nah, jadi ini kita perkenalkan ada istilah-istilah ya, Kalau elektron valensi suatu atom itu jumlahnya ada 4, maka itu disebut dengan tetra valensi. Valensi, valensi itu diambilkan dari valensi, sedangkan tetra itu 4. Nah, itu artinya 4 elektron valensi. Nah, bagaimana kalau yang 3 dan 5? Kalau yang 3 elektron valensinya disebut dengan trivalensi, tri artinya 3 ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang 5? Yang 5 itu disebut dengan pentavalensi. Nah, ini diingat-ingat ya, jadi kalau tetra valensi itu 4, elektron valensinya trivalensi 3, sedangkan pentavalensi ada 5. Nah, kita bicara dulu tentang kristal ya. Kenapa harus dibentuk menjadi kristal? Jadi, kristal ini adalah satu bahan yang dibentuk demikian rupa, sehingga menjadi polanya itu teratur, dan dia bentuknya padat. Padat dan polanya teratur, sehingga ini menjadi bentuk kristal. Nah, cara untuk membentuknya itu ada 2 macam yang dikenal cukup luas ya. Yang pertama adalah zone melting, yang kedua adalah sauce rust flee, ini susah di sini. Nah, zone melting itu seperti apa sih? Jadi, ini ada bahan semikonduktor yang dia polisilikon sifatnya, artinya dia tidak teratur bentuknya. Nah, kemudian ada satu bagian yang dia dicairkan atau dilelehkan di sini. Ada pemanas di sini, dan kemudian ini dipanaskan, sehingga bagian yang sini itu meleleh. Kemudian disambut nanti ditempelin dengan bagian yang berfungsi untuk menumbuhkan kristal, sehingga ini disebut dengan seed kristal. Jadi, lihat ini seperti benik. Istilahnya itu diambil seperti pada tanaman ya. Jadi, ini ditempelkan ke sini, kemudian ditarik ke bawah dan diputar di sini. Diputar gitu ya. Nah, diputar, sehingga terjadilah proses yang namanya penumbuhan. Ya, penumbuhan. Nah, di sini terus gitu ya, terus ditarik ke bawah, sambil dipanaskan terus di sini. Sehingga kalau lihat di gambar yang ketiga ini ya, di sini dipanaskan, kemudian ditarik ke bawah. Nah, sehingga nanti bagian yang sudah tertarik ke bawah ini, terbentuklah namanya kristal semikonduktor. Begitu juga di metode yang lain ya, metode ini, so spaskly ini, di sini ada semikonduktor gitu ya, misalnya silikon. Nah, ini kemudian dilelehkan di sini, di sini dilelehkan ya, bagian sini dilelehkan. Kemudian ini, sip kristalnya ini ditempelkan dan kemudian diputar sambil ditarik ke atas. Diputar sambil ditarik ke atas, maka terbentuklah bentuk seperti ini. Nanti ada hasilnya yang disebut dengan inget silikon. Ya, inget silikon. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nah, kemudian dari sini, itu diiris-iris, diiris-iris sehingga menjadi bentuk seperti ini. Ini ukuran besar ya, ini ukuran yang sedang, ini yang kecil. Nah, ini setelah dipotong-potong gitu ya, atau diiris-iris, terjadilah atau terbentuklah namanya, dihasilkan namanya wafer silikon. Dan inilah yang akan menjadi bahan dari beranti elektronika. Nanti di atas ini, di atas wafer silikon ini, pada bagian wafer silikon ini, ini dilakukan suatu proses tertentu sehingga terbentuknya, terbentuklah piranti elektronika. Baik itu misalnya dioda, kemudian transistor, kemudian ya IC yang lain begitu ya. Itu semuanya dibentuk di sini dengan proses tertentu. Nanti beberapa proses nanti kita lihat. Nah, ini gambar ini menunjukkan bagaimana sih sebetulnya gambaran struktur kristal dan polikristal, ataupun bahan yang masih amorpos, jadi masih berantakan begitu, masih tidak teratur begitu ya. Nah, ini ilustrasinya, kalau kita lihat di sini, yang kristal ini susunan sudah teratur, bukan rata, seperti tentara baris rapi begitu ya, diiri, kanan, atas, bawah, semuanya jaraknya sama. Sedangkan yang di sini tidak teratur gitu ya, di amorpos ini. Kalau polikristal ini teratur, tapi dia hanya pada daerah-daerah tertentu gitu ya. Nah, itulah kenapa diperlu dibentuk kristal, supaya susunan atomnya itu teratur. Nah, ketika susunan atomnya teratur tadi, maka mereka itu saling berikatan, ya, antara satu atom dengan atom yang lain. Nah, inilah ketika sudah menjadi seperti ini, ini disebut dengan semikonduktor intrinsik. Apa itu semikonduktor intrinsik? Semiconduktor intrinsik itu artinya adalah sebuah kristal semikonduktor yang dia masih murni, isinya hanya atom silikon saja. Belum ada atom-atom yang lainnya gitu ya. Misalnya dia silikon, maka dia hanya silikon saja. Kalau dia germanium, dia germanium saja. Kalau dia gallium arsenide, ya, dia komposisi dari gallium dan arsenide saja. Tidak ada atom pengotor yang lain. Walaupun ini yang dimaksud murni tentu punya kemurnian tertentu ya. Karena namanya teknologi terus berkembang ya, tingkat kemurniannya itu terus berkembang. Tadi awalnya mungkin 95 persen, kemudian bisa ditingkatkan dan seterusnya. Semakin murni, maka akan semakin baik. Nah, kenapa saya sebut begitu? Kenapa semakin baik? Karena kalau ada pengotor, itu akan mengakibatkan seperti, terlihat seperti batu besar gitu ya. Karena ukuran atom itu kan sangat kecil ya. Ukuran atom itu sangat kecil, sehingga ketika ada kotoran sedikit saja, ada debu nempel sedikit diri di dalam struktur kristalnya itu, misalnya, maka akan membuat terlihat seperti bau pengkahan batu gede gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya, kenapa orang terus berusaha untuk membuat proses yang bisa menghasilkan semikonduktor murni. Nah, pada kristal semikonduktor, silikon ataupun gemaniumnya murni, itu tiap atom itu nanti akan berbagi elektron dengan 4 atom di sekitarnya. Kenapa? Agar dia memiliki 8 elektron valensi. Karena 8 itu kondisi yang paling enak begitu, yang paling stabil ya, sudah tidak mudah untuk lari-lari kemana-mana begitu ya, elektronnya tersebut. Nah, jadi kita lihat di sini, karena masing-masing ini punya 4 ya, coba misalnya ini ya, ini kan punya 4 nih sebetulnya, 1, 2, 3, dan 4. Yang ini juga begitu, sebenarnya punya, yang ini kan punya sini tadi, ini juga punya sini, kemudian misalnya ini punya sini, ini punya sini, ini punya sini, dan sini. Jadi, masing-masing ini punya 4. Tapi, supaya mereka punya 8, maka caranya mereka saming pakai bersama. Jadi, ini punya 4, 1 dibagi ke atom yang di atasnya, 1 dibagi ke atom yang bawahnya, 1 lagi yang kanan, 1 lagi yang kiri. Sehingga, total dia punya 8 elektron valensi. Kalau kita hitung ini 8 ya, ada 2, 2, 2, dan 2. Total ada 8. Ya, sehingga dengan demikian, dia genap punya 8 elektron valensi. Demikian juga yang ini, yang ini nanti punya sebelahnya lagi. Sebelahnya sini, sebelah sini, sebelah sini. Nah, begitu seterusnya. Yang ini juga begitu, punya sebelah sini, ada lagi sebelah sini, sebelah sini, dan seterusnya. Jadi, seperti itu ya kira-kira. Nah, untuk menyederhanakan, karena masing-masing itu punya 2 elektron yang dipakai bareng-bareng, maka digambarkan seperti ini. Nah, seperti garis 2. Ini garis 2, garis 2, garis 2. Ini menunjukkan bahwa di sini ada 2 elektron yang dipakai oleh atom ini dan atom ini. Gitu ya. Oke. Nah, kalau digambarkan lebih luas lagi, gitu, dengan lebih teliti lagi, kita lihat di sini. Nah, di sini. Jadi, ada 1 atom, silikon. Dia punya 1, 2, 3, 4 elektron valensi. Dia ngambil 1 di sini. Ya, dipakai bersama-sama antara ini dan ini. Terus yang dia punya, menggabung juga dengan atas. Ya. Dia pakai bersama. Ini elektron, ini elektron. Digabung dengan yang di sini. Jadi, dia punya 2 dari sini. Nah, di sini juga dia bisa pakai 2. Yang di sini pakai 2. Sehingga, terbentuklah dia atom yang punya 8 elektron valensi. Nah, karena dipakai bersama-sama itu, maka antara 1 atom dengan atom yang lain, terjadilah sebuah ikatan yang cukup kuat. Ya, suatu ikatan yang disebut dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Valen ini adalah valensi, maksudnya elektron valensi. Ko itu adalah bersama. Bersama. Jadi, sehingga ini disebut dengan ikatan kovalen, karena dia memakai elektron valensi bersama-sama. Jadi, tolong ini diingat juga ya. Ini istilah ikatan kovalen ini. Nah, pada suhu ruangan, ini kan dipakai bersama nih, elektron-elektronnya, dengan atom sebelahnya gitu ya. Nah, ketika dalam kondisi suhu 0 derajat kelvin, ya, minus berapa itu ya? Eh, suhu mutlak, suhu mutlak itu berapa ya? 0 derajat kelvin atau minus 273 derajat celsius, itu elektron itu dia menemati tempatnya masing-masing. Meskipun demikian, ketika nanti suhunya itu naik gitu ya, misalnya pada suhu ruangan, ya, pada suhu ruangan standar ya, 25 derajat celsius, itu elektron, itu bisa menyerap energi, ya, energi panas, energi termal, ada sedikit elektron yang dia menyerap energi termal, dan kemudian dia punya kekuatan begitu ya, karena dia menyerap energi, punya kekuatan untuk meninggalkan tempatnya, ya, meninggalkan tempatnya. Tadi misalnya ini contohnya, tadinya di sini dia meninggalkan, gitu, dan pergi. Nah, elektron yang pergi inilah, ini, yang pergi ini, inilah yang disebut dengan elektron hibas. Nah, yang pergi inilah disebut dengan elektron hibas. Jadi, elektron hibas itu apa? Elektron hibas itu adalah elektron dari bahan semikonduktor yang, atau bahan lain ya, yang dia pergi meninggalkan kulit valensinya. Nah, akibat pergi itu, maka ada posisi yang ditinggalkan. Nah, di sini digambarkan dengan gambar lingkaran merah, tengahnya putih ya, seolah-olahnya ada lubang, jadi, ada satu tempat yang tadinya ada, sekarang hilang, elektronnya pergi. Kosong dia, itulah disebut dengan hul. Jadi, kita mengenal dua istilah baru, yaitu elektron bebas dan hul. Elektron bebas itu elektron yang pergi meninggalkan tempatnya, sedangkan hul itu adalah tempatnya, posisinya yang ditinggalkan oleh elektron yang pergi. Nah, pada semikonduktor murni itu terdapat sedikit saja pasangan. Jadi, elektron bebas dan hul itu jumlahnya seimbang ya. Kenapa seimbang? Karena ya, hul itu kan terjadi karena elektronnya pergi. Sehingga nanti ketika dia sudah pergi, terjadilah pasangan. Ada elektron bebas dan ada hul. Keduanya jumlahnya sama, seimbang. Nah, suatu saat, si elektron yang pergi-pergi itu, mungkin dia ketemu dengan atom lain, yang juga punya hul yang tadinya ditempati sudah pergi, maka dia bisa kembali. Yang tadinya pergi mengembara, akhirnya dia kembali ke tempatnya semula. Baik tempat yang semula, atom semula, atau ke tempat atom yang lain, yang punya hul yang tadinya punya elektron, terus pergi. Nah, dia kan jadi hul di sini. Maka dia bisa menempati yang hul tadi, tempat yang kosong tadi. Nah, karena dia menempati tempat yang kosong, maka dia kembali ke posisinya, itu disebut dengan rekombinasi. Dia kembali ke tempat semula, terbentuk kembali ikatan kovalen antara atom sini dengan atom sini. Namun demikian, karena di kondisinya itu energi termalnya masih terjaga ya, di suhu ruangan, tentu nanti tetap akan ada elektron bebas dan hul yang berkeliaran. Maaf, elektron bebas yang berkeliaran dan tetap akan ada hul. Hulnya tidak berkeliaran, sebenarnya tetap di situ saja. Karena dia menunjukkan satu tempat. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada satu ilustrasi ya, misalnya, ini bahan semikonduktor, yang ini digambarkan dengan ada 6 atom, ini cuma untuk ilustrasi saja ya, sebetulnya ini banyak bisa jadi. Nah, kalau kita tempatkan di sini, ada pelat bermuatan, yang sebelah sini itu bermuatan positif, sedangkan yang sini bermuatan negatif, ya, kita lihat, maka elektron bebasnya, yang di sini, itu punya kecenderungan, karena di sini negatif ya, kan elektron itu bermuatan negatif kan, ya, karena elektron bermuatan negatif, di sini negatif, maka dia itu akan cenderung ditolak, ya, dari sini. Dia tertolak ke sana, dia akhirnya tertolak, dan, karena di sini positif, dia cenderung bergerak ke sana, ke arah sana. sehingga terjadinya, terjadinya elektron, terjadilah aliran elektron bebas, dari sebelah kanan ke kiri, terus ke sana, nah, ini disebut dengan aliran elektron bebas. Nah, bagaimana dengan hole? Kita lihat di sini, di sini ada hole misalnya, yang dekat dengan pelat muatan positif, ya, nah, ketika di sini ada hole, dan di sini ada positif, sementara di sini ada elektron, elektron itu kan muatan negatif tadi ya, itu akan cenderung dia menuju ke, pelat positif di sebelahnya, di dekatnya, maka dia akan bergerak ke sana, dan kemudian mengisi hole yang di sini, nah, di sini hole-nya akan terisi, oleh elektron dari sini. Setelah terisi ke sini, pindah ke sini, hole-nya itu kan jadi hilang di sini kan, karena sudah terisi. Sekarang yang di sini, yang tadinya itu ada elektronnya, keluar elektronnya, akan sudah pindah ke sini, akibatnya yang di sini akan menjadi hole baru. Nah, di sini hole baru. Nah, nanti berikutnya, ternyata sebelahnya juga ada elektron. Nah, elektron ini pengen ke sana juga, maka dia pindah ke sini, lup gitu ya, pindah ke sini. Hole-nya jadi, yang di sini sekarang hole-nya. Tadinya di sini, sekarang jadi di sini hole-nya. Ya, karena yang di sini, tadinya ada elektron, dia pindah ke sini. Ini jadi hole kan? Di sini jadi hole, yang elektron sebelahnya, pengen pindah lagi ke sini, gitu ya, seterusnya gitu. Jadi, seolah-olah, hole-nya itu pindah-pindah. Tadinya ada di sini, terus pindah ke sini, pindah di sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi, sebetulnya bukan hole-nya yang berpindah, tapi elektron yang berpindah, mengakibatkan hole-nya itu seolah-olah bergerak. Nah, jadi seolah-olah hole itu, ya, seolah-olah hole itu bergerak ke kanan. Itulah yang disebut dengan aliran hole. Jadi, di dalam bahan semikonduktor, nanti kita mengetahui nanti ya, bahwa, ada aliran elektron bebas, dan juga ada aliran hole. Nah, ini perlu diingat. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa, pembawa muatan atau karir, pada semikonduktor itu ada dua, yaitu elektron bebas, dan hole. Elektron bebas itu, pembawa muatan negatif, karena memang elektron itu, bermuatan negatif. Kemudian ada hole, yang dia adalah pembawa muatan positif. Positifnya itu dikasih tanda petik ya, saya kasih tanda petik. Kenapa? Karena sebetulnya hole itu ya, apa, kayak tempat kosong aja kan. Tapi dia, punya, karena tadi, kita lihat karakteristinya itu, berlawanan dengan yang negatif, kita kasih, dia, tanda bermuatan positif. Nah, kita lihat di sini, pada gambar ini ya, di gambar ini, di sini ada satu bahan semikonduktor, kemudian kita beri tegangan, di titik ini dan titik ini, maka elektron bebasnya itu akan bergerak ya, elektron bebasnya ini, sejata akan bergerak ya, mengalir dari, ke kiri ya, mengalir dari kanan ke kiri, jadi elektronnya, dari kanan ke kiri dia. Kenapa? Karena di sini pelatnya positif, jadi ini dihubungkan dengan baterai positif. Sedangkan, yang di sini dihubungkan dengan yang negatif, dia bergerak di sana. sedangkan hole-nya, hole-nya ini, dia bergerak ke sana. Nah, begitu ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, berarti elektron, dengan hole, itu, alirannya, atau arah alirannya, itu berlawanan. kalau kita lihat di sini ya, ketelangan di sini, bahwa elektron itu bergerak ke sana, kemudian di sini, sampai di sini, kemudian dia menuju ke positif yang di sini. Sedangkan elektron yang dari sini, terus dia bergerak mengikuti aliran di sini, di apa, konduktor di sini, kemudian sampai di sini, dia berrekombinasi, rekombinasi dengan hole yang di sini. Rekombinasi dengan hole yang di sini. Demikian seterusnya. Ini catatan bahwa, aliran hole, hanya terjadi pada sendokonduktor. Kenapa? Karena tadi, kalau kita lihat di sini, kan elektron ngalur di sini, kemudian masuk ke sini, ke tutup positif, dari baterai. Nah, sedangkan di sini juga elektronnya mengalir. Dari negatif baterai ini, elektronnya mengalir sampai di sini, di sini dia, berrekombinasi dengan hole yang di sini. Kemudian nanti berrekombinasi dengan sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, sebelahnya lagi. Nah, seolah-olah hole-nya itu bergerak, gitu ya. Sebetulnya itu elektron yang bergerak, gitu ya. Jadi, hole itu hanya terjadi di sini. Di sini tidak ada hole. Di kawat konduktornya itu, penghubungnya ini tidak ada aliran hole.